Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Sekarang aku akan coba mem-breakdown tiap adegan di teaser trailer Tira. Langsung aja kita mulai dari adegan yang pertama. Di sini diperlihatkan Chelsea Islan yang berperan sebagai suci. Dia berbaring dengan kondisi kulit seperti sedang terbakar. Apakah dia terbakar? Di pojok dagunya itu seperti ada yang mengelupas. Lalu di bawah kulitnya itu juga seperti ada bayangan sisik ular yang berpendar. Jadi sih aku ngeliatnya ini lebih seperti kulit ular yang mengelupas. Kalian tau kan ular itu suka ganti kulit secara berkala. Jadi aku ngeliatnya lebih kayak gitu. Jadi menurutku di adegan ini, di dalam badan suci itu bersemayam ular naga yang berusaha mengelupas dan keluar. Selanjutnya diperlihatkan suci memiliki sebuah tato di belakang lehernya yang bergambar kepala naga. Tato ini lebih ke semacam tanda atau cap atau stempel. Dan arahnya ini ke sesuatu yang mistis. Selanjutnya ada seorang pria misterius yang memakai tudung merah. Dia sedang melakukan ritual pengorbanan dengan menyandra sekumpulan anak-anak. Ada mantra yang dia ucapkan di sini. Aku pengen tau banget mantra-nya ini apa. Aku udah berusaha banget dengerin. Tapi aku tetap gak tau dia itu ngomong apa. Jadi buat kalian yang misalnya tau, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di saat mantra diucapkan, muncul sesosok makhluk mengerikan yang hanya berupa kulit dan tulang. Makhluk ini diselubungi asap hitam dan saat dia muncul, anak-anak yang disandra mulai kehilangan kesadaran. Di belakang leher salah satu anak, diperlihatkan muncul tato yang mirip dengan tato suci di adegan awal tadi. Tapi yang ini tato-nya agak beda. Bentuknya lebih ke berupa naga yang bersayap. Bisa jadi anak-anak ini mau ditumbalkan sebagai wadah baru untuk makhluk yang baru muncul. Atau mungkin mereka mau dikorbankan sebagai mangsa untuk makhluk itu? Suci menyaksikan semua kejadian ini dan akhirnya nekat menyerang si pria misterius yang sedang membaca mantra. Ketika mantra terhenti, anak-anak itu mulai sadar kembali dan si makhluk hitam perlahan menghilang. Ritual sudah terganggu. Suci membawa semua anak pergi dan mengunci si pria misterius agar tidak mengejar mereka. Di sepanjang teaser ini, si pria misterius itu mengucapkan tiga kalimat. Cari sampai dapat. Bulan terlanjur berwarna merah. Nyawa si pengganggu itu yang menjadi penggantinya. Mungkin maksudnya ritual yang tadi, itu sudah terlanjur dimulai dan tidak bisa dihentikan. Makhluk yang sudah keluar itu meminta tumbal dan harus ada. Karena Suci yang sudah merusak ritual, akhirnya dia yang harus bayar untuk menjadi tumbal bagi makhluk itu. Selanjutnya, ada mobil yang dikejar oleh beberapa pengendara motor yang memakai pistol. Di dalam mobil ini sepertinya ada tiga orang. Dan sepertinya salah satunya adalah Suci. Tapi di sini dia terlihat memakai topeng mata berwarna hitam. Selanjutnya, ada rentetan adegan yang memperlihatkan pertarungan Suci dengan beberapa orang. Adegan-adegan ini sepertinya terjadi di hari yang sama. Karena Suci terlihat masih memakai pakaian yang sama. Di sini Suci bertarung dengan pria yang berpakaian seperti mafia. Suci beberapa kali menerima pukulan. Sampai akhirnya dia kelepasan memukul si pria sampai terpental. Tapi anehnya, kekuatan pukulan Suci terasa tidak lazim. Kepalan tangannya berpendar berwarna merah terang. Sama seperti warna tato-nya yang menyala. Dan juga sama seperti warna bulan di masa ritual. Selanjutnya, ada adegan Suci ditembak oleh seorang pria. Apa yang terjadi setelah Suci ditembak? Apakah dia ditangkap? Apakah ada orang yang menyelamatkan dia? Atau kekuatan yang ada di dalam diri Suci akhirnya bangkit dan menyelamatkannya? Soalnya kalau kita perhatikan, adegan di awal teaser tadi ketika tato yang ada di belakang lehernya Suci itu berpendar, di situ Suci memakai pakaian yang sama dengan adegan yang barusan. Apa ini kekuatan makhluk yang bersemayam dalam diri Suci sejak ritual yang digagalkan itu? Tapi kenapa dia justru membantu menyelamatkan Suci dengan menyalurkan kekuatannya? Apa dia mulai betah dengan badan yang dia tinggali ini? Atau justru dia nggak mau kalau badan Suci yang mau dia mangsa ini sampai kenapa-napa? Adegan selanjutnya ada penampakan sesosok makhluk yang ingin memangsa anak-anak. Dan makhluk yang ini wujudnya sangat berbeda dari makhluk yang muncul di ritual. Makhluk yang muncul di ritual kepalanya berbentuk seperti ular atau buaya bertanduk dengan moncong yang panjang. Sementara yang ini justru terlihat seperti gambaran buto atau leak yang ada di mitos dan legenda Indonesia. Jadi kemungkinan ada dua makhluk yang berbeda di sini. Setidaknya dua bisa lebih. Tapi ya, yang aku lihat di sini ada dua makhluk yang berbeda. Sama-sama di gelubungnya asap hitam, tapi ya itu untuk menunjukkan kalau mereka ini makhluk gaib ya. Tapi ya, ada dua. Salah satunya mungkin ada di pihaknya musuh, dan satunya lagi ada di pihaknya suci. Ada salah satu temanku, namanya Kiel, dia fans bumi langit juga. Dia sempat sadar kalau wujud makhluk ini mirip dengan sketsa makhluk yang menjadi pasukan Dewi Api. Sketsa ini muncul di film Sri Asih. Di situ dijelaskan kalau Dewi Api adalah entitas kuno yang menjadi raja dari pasukan setan. Diceritakan kalau saat ini Dewi Api sudah dikunci, dikurung di Gunung Merapi. Dan makhluk yang muncul di sini kelihatan mirip sekali dengan makhluk yang menjadi pasukan Dewi Api di jaman dulu. Kalau hal ini memang berkaitan dengan Dewi Api, bisa jadi makhluk yang satu lagi juga berhubungan dengan itu. Di sketsa yang ada di film Sri Asih, juga ada gambaran sosok ular naga. Ada dua ular naga. Satu di antaranya menjadi pasukan Dewi Api. Dan satunya lagi ada dalam naungan Dewi Asih, entitas kuno yang menjadi musuh Dewi Api. Kalau ini bener, terus kira-kira yang masuk ke badannya suci itu yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Adegan selanjutnya ada seorang anak yang diselamatkan oleh pria, yang sepertinya diperankan oleh Bisma Mulia. Di seris ini, Bisma berperan sebagai Ben, asisten dosen di tempat suci belajar. Lalu di sini, seseorang yang seperti suci, jatuh di sebuah pangkalan truk yang sedang terbakar. Tapi dia jatuh dari mana? Apa dari atas gedung? Atau dari langit? Tapi aku nggak lihat ada gedung sih di situ. Dan ada apa di pangkalan truk ini? Kenapa bisa kebakaran? Kalau lihat pangkalan truk, kita sebagai fans bumi langit ingatnya langsung godam. Karena di akhir film Sri Asih, ditunjukkan godam itu lagi ada di pangkalan truk ya. Apa jangan-jangan di seris ini bakalan muncul godam? Mengingat bahwa di komiknya, Tira dan godam ini sering banget bekerja sama. Dan lalu di adegan terakhir, kita diperlihatkan sosok yang kemungkinan besar menjadi biang dari semua masalah ini. Muncul seorang pria yang diperankan oleh Eki Fedeli. Yang kalau dari suaranya, sepertinya dia adalah orang yang sama dengan pria bertudung merah. Dan kalau kita lihat dari pakaiannya, sepertinya dia adalah seseorang yang penting. Aku mencium bau-bau pejabat di sini. Apakah seri Tira ini juga akan kental dengan nuansa politik seperti film Sri Asih dan Gundala? Apa berarti Ridwan Bahri atau Pengkor juga akan kembali muncul? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga aja nggak ada yang kelewat aku bahas ya. Kalau misalnya ada yang kelewat aku bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk bantu support channel ini. Sampai jumpa di video-video ku yang selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax